Ini juga sebenarnya tahun, setahun dua tahun lalu saya rencana ke sini tapi kok Jadi baru kali ini saya sempat, karena urusannya adalah urusan Makassar Bienal Kenapa Makassar Bienal di Nabire? Pertanyaannya pasti banyak begitu lah Kenapa harus capek-capek? Kenapa bukan Nabire Bienal? Pertanyaan yang sama sebenarnya karena Makassar Bienal itu ada di lima kota Yang setiap kota itu pertanyaannya sama, kenapa bukan bikin pangkep Bienal saja Atau bikin pare-pare Bienal, atau Labuan Bajo Bienal, Nabire Bienal Jawaban saya tidak pernah berubah bahwa sebenarnya Makassar Bienal itu Saya melihat ada kesempatan yang bisa dipakai Jadi ada ruang yang bisa dipakai, ruang apa istilahnya, berbagi, ruang belajar, dalam bentuk apapun Yang bisa digunakan teman-teman Kenapa cuma lima kota? Kenapa cuma Nabire? Kenapa tidak sampai ke Jayapura ya? Mungkin kalau di pikiran biasa kita, ya kota lebih besar Saya bilang jaringan Makassar Bienal ini adalah jaringan perkawanan Bukan ada hirarkinya, bukan sama sekali Kita hanya mungkin pakai hirarki kecil kalau sedang melaporkan sesuatu secara administrasi Misalnya saya tiap hari ya, kalau lagi bergaul bukan direktur Saya hanya disebut direktur kalau ada kop surat Kemudian tiba-tiba disebut direktur Dan saya yang menjadi jurubicara kalau ada pelaporan-pelaporan Nah, kebetulan tahun kemarin Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Meminta Makassar Bienal untuk memasukkan proposal Jadi kita yang diminta, bukan kami yang menjodorkan proposal Jadi program yang berjalan ini, termasuk buku ini yang kemudian lahir Adalah hasil dari itu semua Kenapa diminta? Karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menyeleksi 700 event besar maupun kecil di seluruh Indonesia Dia mengkurasi dan memilih Sampai kemudian 700 itu diseleksi menjadi 70 Kemudian turun lagi diseleksi menjadi 40 Sampai kemudian menjadi cukup 10 Tapi kemudian tidak cukup 10 ini tidak termasuk Makassar Bienal waktu itu Yang saya dengar dari tim kurator yang memilih kegiatan skala besar ini Di Indonesia itu dianggap bahwa kalau cuma 10 tahun ke atas Banyak program atau event di Indonesia itu masih umurnya 10 tahun ke bawah Jadi kemudian diturunkan indikatornya menjadi 7 tahun Makassar Bienal termasuk Ketika Hilmar Farid, kami rapat dengan Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Dia begini, dia pukul kepalanya Ini pekerjaan kita sangat besar Kenapa? Karena hanya Makassar Bienal yang event yang kita pilih sebagai event yang berlangsung di luar Jawa dan Bali Hanya Makassar Bienal Yang lainnya itu yang 12 13 yang terpilih, 12 itu Jawa dan Bali Nah Saya kembali Makassar Bienal Jaringan perkawanan sebenarnya karena Saya kenal No man, saya kenal Lupa nama teman satu ini Manfred Manfred Manfred, sorry Manfred Kita jarang ketemu lagi Manfred, No Man Sekarang Yogi Terus ada Herman Dan teman-teman yang lain Itu berkat pintu gerbang Namanya Pausan Pausan pernah Saya bekerja bersama di Kabupu Perpustakaan di Makassar Kemudian dia harus kembali ke Nabi Reh Karena sudah alumni Dan dipanggil pulang sama orang tua Jadi saya bilang Ya kalau kau pulang Kau bikinlah sesuatu Apapun lah Dengan bentuk yang mungkin Jangan terlalu mirip dengan yang kita kerjakan Supaya Bisa juga mirip Dengan beberapa hal yang Dalam artian Mendaya Mendaya gunakan anak-anak muda Untuk mengerjakan sesuatu Karena harapan kita kan sebenarnya ada anak-anak muda Durasi usia mereka Secara umum Lebih panjang dibanding misalnya Kayak saya Kalau anak muda mungkin 30-40 tahun masih bisa bertahan Satu-satu inisiatif Nah Makassar Binal sebenarnya jaringannya Tidak ada yang Mungkin kayak Tanda tangani Apa? Surat kesepakatan misalnya Dengan misalnya kolektif stereo Dengan Makassar Binal Tidak ada sama-sama Benar-benar kepercayaan Benar-benar diuji oleh waktu Karena Saya dan Pausan Dan teman-teman kemudian Pernah bekerja Tiga tahun lalu Misalnya Bikin Apa? Warisan Di segitiga walaseya Pengobatan itu Itu kita uji coba Ternyata bisa Jadi kemudian Begitu ada proyek Tahun ini kemarin Wajan Teman-teman bisa di Nampil Bisa kak? Ayo kita kerjakan di lokota Tujuannya adalah Memang Sesuai harapannya Bahwa Selama workshop Saya bilang sama teman-teman Hilangkan teori yang kalian tahu Itu bisa mengekang Karena Kita ini tidak sama Sekolahannya Tidak sama Kita belajarnya Kita hilangkan dulu itulah Nanti Sudah sampai Tulisannya di mana Baru boleh membaca Baru boleh mencari data Di literatur Tapi data-data di lapangan Itu yang paling penting Karena Misalnya Kalau pemilahan pendidikan Kan sebenarnya Kalau S1 itu Deskripsi sebenarnya Yang paling penting S2 adalah analisis S3 Membuat Kebaruan Atau novelty Dalam istilah akademik Saya masih S1 Kenal Sudah malah sekolah Saya lulusan Hubungan internasional Di UNAS Tapi Sudah malah sekolah Selalu ditawari Tapi Sudah sangat malas Karena Saya pikir bahwa Saya akan Buang usia Kalau saya sekolah Karena ada banyak program Yang saya harus kerjakan Dengan teman-teman Ada teman-teman saya Di dosen Di UNAS Selalu membesarkan hati saya Bahwa Sama teman-teman Yang muda itu Sama Di perpustakaan Dan di penerbitan Itu sudah sekolahan Tidak perlu Bawa sekolah Itu juga Kayak Oh iya Oke oke Jadi makin Makin besar Niat saya tidak sekolah Karena beliau Dan Apa Program penelitian ini Sebenarnya Kenapa Misalnya pertanyaannya Bahwa Makassar Bienal kan Biasanya istilah Segerupa Kalau Pernah saya bilang Bahwa Sebenarnya Kalau istilah Bienal Makassar Di Makassar Bienal ini Kenapa Diajak teman-teman Sebenarnya Dia menjadi wadah Karena Sudah dikenal sebelumnya Bisa bikin Nabi Bienal Tapi Memperkenalkan ulang itu Yang paling susah Ini ada Makassar Bienal sekarang Tidak dipakai Tapi kita Buat Dan ubah formatnya Sebelumnya Sangat seni rupa Begitu Dilaksanakan 2015 Saya kemudian Memimpin manajemennya 2017 Saya ubah Metodenya bahwa Teman-teman Yang bukan Seni Yang berkarya Di seni rupa Harusnya ikut Kenapa begitu Karena Teman-teman Kenan seni rupa Tidak banyak Dibicarakan Karena tidak ada Yang menulis Yang ada Yang bikin karya Tidak ada yang menulis Semua bikin karya Tidak ada yang menulis Jadi Mulai 2017 Sampai 2023 Nanti Bienal Makassar Bienal Di Nagire nanti Penekanannya Literatur pasti Karena kita ingin Menciptakan orang-orang Yang menulis Bukan orang Kita mau juga Membantu Teman-teman Ayo Koper Karya Melukis kah Bikin patung Dan lain-lain Tapi jangan lupa Ada orang yang harus Kita latih menulis Mungkin teman-teman Yang Melukis kan Sudah belajar sendiri Tapi teman-teman Ini kan harus Ditemani Bagaimana caranya Mengapresiasi Orang yang melukis Dan membuat patung Di bagian mana Kita harus menulis Di bagian itu Yang Makassar Bienal Godok Bareng-bareng Lima kota ini Jadi kenapa Ada Makassar Bienal Di Nambire Ya karena itu Hanya nama saja Bahkan saya bilang Sama Wacan 2025 Kalau kalian sudah siap Makassar Bienal Tidak ada Kok Kok mau bikin Nabi Bienal Saya bantu Tidak perlu Ada Makassar Bienal Kalau kalian sudah siap Maksudnya siap Ini dalam artian Dari tahun ke tahun Kita persiapannya Apa Bisa menulis Teman-teman sekarang Ikut berapa Tahun depan bagaimana Kemudian 2025 Bagaimana Nah tentu juga Apa Membuat Event juga kan Butuh kesiapan ya Kita harus baca Sosial politik Geografi Dan lain-lain Misalnya Nabi Ria sekarang Bang Baru jadi Kota Konvensi Baru pulang Saya pikir Obrolan Atau Pengamatan saya Misalnya selama 2-3 hari Di sini saya bilang Dia tanya Kausan Sejak kapan orang Mulai bintang dan bikin Tantang baru Baru setelah Covid Itu benar-benar Pemerintah pun Masih Mengatur dirinya Sedemikian Berubah Berarti kita yang Warga mungkin Ya Maaf-maaf Mungkin kalian akan Diabaikan Jadi Harus mengatur diri Juga dengan komunitas Bikin sesuatu Ya nanti kalau Pemerintah mulai siap Sudah Terbangun di mana Oke Ketemu 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 di mana Silahkan Nah itu yang Bagi saya Selalu penting Dilakukan untuk Mempersiapkan teman-teman Karena Banyak hal yang Bisa dikerjakan Bukan cuma penulis Ya Membicarakan banyak hal Nah Buku ini sebenarnya Dibaca oleh teman-teman Di Makassar Misalnya teman saya Nur Hadi Dia bilang Saya suka sekali Tulisannya Nabire Ada juga teman yang Pemusik Ale namanya Dia bilang Saya suka tulisannya Nabire Kenapa? Karena Ceritanya lain sendiri Ada Cerita Kakak Andreas Kami pernah mengalami Masa kecil yang sama Tapi lebih Ekstrim Kakak Andreas Karena sampai diikat Tadi sahab ini Ada orang tua Tapi bagi saya Itu juga cara Mendisiplin Orang tua kita dulu Ya kalau mungkin Orang tua saya Kayak Dia tahu Anaknya mulai Apa Usia balik Kok boleh keluar Tapi jam 10 malam Pintu tertutup Kalau pintu terkunci Kok tidak boleh masuk Kok tidur di mana Terserah Saya kemudian Setelah sadar Di masa dewasa Saya Oh orang tua saya Ajarin saya tepat waktu Kok terus sadar Setelah bertentang Oh orang tua saya Ajarin saya Tepat waktu Makanya saya mungkin Lima kota ini Ya menangani Deklain Dan lain-lain Menemani teman-teman Yang 25 orang itu Nah Saya pribadi Memang penulis Tapi buku pribadi saya Baru 3 atau 4 Saya lebih banyak Buku bersama Kayak begini Saya senang Bekerja dengan banyak orang Karena ada begitu banyak hal Yang bisa saya pelajari Cara bekerja Di tiap Daerah berbeda Misalnya di Labuan Itu bagaimana Teman-teman Ngakali Antara Hidup Permintaan Pariwisata Karena jasa mereka Teman-teman Di video OG itu Harus Juga Menjual jasa Bagaimana mereka Mengatur Untuk Juga sambil penelitian Teman-teman Di kota lain Misalnya Dipangkap Misalnya Semua orang Ngantoran Tapi Ini tetap penulis Itu mereka Mengatur sendiri Memanajir diri Mereka sendiri Jadi Di luar jam Di tengah-tengah Istirahat Tiga jam kantor Misalnya siap Teman kita yang dipangkap Daus Misalnya dia Di WA Dia suruh kumpul Ayo kita kumpul sebentar Kita walk Kemudian briefing Bagaimana penelitian Dilanjutkan Ini kan siasat Masing-masing Di Makassar Tentu saja Karena saya Saya bekerja di rumah Bukan dari rumah Saya bekerja di rumah Mungkin cenderung Lebih gampang Karena Tempat saya Itu juga jadi kantor Rumah juga Iya Kantor juga Iya Perkestakan juga Iya Jadi gampang Teman-teman datang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa